Intro Hai kombarbar, bisa kabarnya prák, toh alhamdulillah Alhamdulillah, kali ini saya akan mereview film Lumber Jackman yang rilis pada tahun 2015. Film yang spesial buat para pencinta skopet ya dimana terdapat adegan-adegan brutal dan tak lupa banyak pentil-pentil berkelianat untuk menjegarkan mata kalian. Jadi tanpa berlama-lama yang udah subscribe semoga yang di bawah makin besar, panjang dan berurat ya. Yang paling penting jangan lupa bayar parkir karena 1 like dari kalian menentukan bonus editor bulan depan. And check this out. Film diawali dengan seseorang misterius yang sedang menyiapkan peralatan psikopetnya. Dari mengasah kapak, mengambil rantai berkarat, sampai gergaji milik Pak Haji juga di bawahnya. Tak lupa membuat sarapan agar lebih strong menghadapi kenyataan yang begitu perih. Sikat cerita scene berpindah ke dalam sebuah bus pariwisata yang mengangkut ciwi-ciwi gemoy dan remaja-remaja mupeng. Hendak study tour. Terlihat gadis cantik dan menggairahkan bernama Dekfei. Ia yang memiliki semangka ginuk-ginuk membuat para remaja Kang Colai tak bosan-bosan memandanginya. Daniel gadis kurus yang siri melihat Dekfei selalu menjadi sorotan pun mendatangi dan melabraknya. Namun Dekfei yang gak kalah gede bacaat pun membantah semua perkataan Daniel sampai Daniel pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat pria paruh bayang gabut sedang nge-flok pemandangan sekitar bernama Peter. Dan bus pengangkut remaja mupeng pun melintas sembari gadis-gadis seksuai memamerkan durian montongnya. Karena Peter kentang jadi hasil rekamannya terlihat ngeblur. Peter yang penasaran pun mampir ke warteg Pak Haji dan menanyakan kemana tujuan bus-bus yang melintasi daerah itu Pak Haji dengan santui memberitahu bahwa bus-bus bertujuan ke sebuah tempat bernama Kemceria. Seolah-olah Peter mengetahui sesuatu ia membeli banyak sekali peluru shot gun seperti menyiapkan diri untuk berperang. Singkat cerita sampailah remaja-remaja gemoy di Kemceria Pak De Budi, sang supir dengan sedikit memaksa menyuruh siswa-siswi tersebut untuk segera turun dari bus. Lalu Pak De Budi langsung tancap gas. Setelah itu para murid dikumpulkan oleh ketua kelas mereka. Para murid dipersilahkan untuk menikmati keindahan sekitar sembari mengerjakan tugas mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang tentu saja didominasi oleh gadis-gadis asem lehoi. Enak kali ya jadi siswa di sana. Dulu gue SMK isinya batangan semua bangse. Di sisi lain Pak De Budi yang sedang tancap gas ternyata telah mempunyai janji sama dua dedik pemandu karaoke. Meski dua ABG sedikit nyambek karena nunggu terlalu lama. Akhirnya mereka terayu oleh bubuk tramadol yang dibawa si Budi. Tak sabar memuaskan batang kekarnya, si Budi langsung nongki di tempat yang sepi dan terjadilah sekidip apap bus bergoyang kencang. Namun sedang asik-asiknya mereka melepas rindu, tiba-tiba datanglah pria misterius yang mempunyai visi foya misi foya visi misi foya foya bosku eh gak ading. Datanglah pria misterius yang akan menumpas kemaksiatan di muka bumi ini Tak butuh waktu lama, kampak si Kopet melayang dan memenggal kedua gadis cantik itu. Si Budi yang sedang menikmati bauterasi kenikmatan pun tersadar akan keganasan Pak De Kopet dan alhasil mereka bertiga koid di tempat. Kembali ke siswa-siswi Tadika Mesra, Faye yang sedang memandangi keindahan eek kucing tiba-tiba dikagetkan dengan suara dibalik jerami. Faye yang penasaran pun mengeceknya dan ternyata si gendut mupeng sedang memandangi keindahan tubuhnya. Faye juga merebut buku si gendut yang berisi sketsa-sketsa gadis-gadis swekswoi. Karena malu si gendut langsung kabur meninggalkan De Faye. Di sisi lain terlihat dua remaja Natschal lagi asik nyimeng. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Kang Ternak yang memergoki mereka. Dua remaja Natschal pun dihukum membersihkan kandang ternak. Sedangkan Kang Ternak merebut rokok Bob Marley sambil membaca majalah dewasa. Melihat Kang Ternak mulai nge-fly dua remaja Natschal pun kabur meninggalkannya. Terlihat Kang Ternak yang lagi menghayal sedang memandangi foto mantan kekasihnya. Hingga tiba-tiba Pak De Kopet mendatangi Kang Ternak. Namun karena efek udut Bob Marley, ia mengira bahwa Kang Kopet sebagai mantan kekasihnya. Saat Kang Ternak mencium rambutnya Kang Kopet ia terheran-heran karena rambutnya yang kasar dan bau ketek dan biasalah. di lain tempat, Peter yang telah curiga akan ada pembantaian di camp ceria. Ia mengunjungi Polsek setempat. Peter bertemu dengan serif cantik nanti. dan gemoy bernama De Juppe. Peter mengingatkan untuk segera mengevakuasi anak-anak di camp ceria karena akan ada pembantaian hebat di sana. mendengar hal itu De Juppe cuman ketawa ketiwi karena Peter ngomong kayak orang lantur dan De Juppe mengusirnya. Kembali ke camp ceria terlihat si gedut sedang jalan-jalan sembari ngemil selai pisang kesukaannya. Tiba-tiba si gedut mendengar suara dede-dede gemes dibalik semak-semak yang ternyata si si Ferang Unyu dan si Kriting Seksoi sedang asik pamer pentil di pinggir danau. aduh aduh ketika si gedut sedang asik menikmati keindahan dunia tiba-tiba pohon besar tumbang menimpanya. Yang tak lain adalah ulah pak dekopet. Ciwi-ciwi setengah telanjang pun kaget dan segera lari meninggalkan tempat itu. Di sisi lain terlihat dua sejoli yang telah beres-beres olahraga. Karena cewek memandu karaoke perokok kelas berat dan kehabisan rokok, ia menyuruh kekasihnya untuk mencarikan rokok sebelum lanjut ronde kedua. Ya mau nggak mau cowok letoi ini pun mencarikannya. Namun sial di tengah perjalanan ia dihampiri pak dekopet yang dari tadi mengintai mereka. Dan dengan mudah pak dekopet menghabisi cowok tersebut. Tentu saja teriakan si cowok terdengar oleh si eneng. Si eneng yang penasaran segera mencari sumber suara itu. Tiba-tiba Si kopet datang dan menekuk-nekuk tubuh si eneng bagaikan meja belajar. Saat pak dekopet menaruh nampan di atasnya, eh malah jungkat-jungkit nggak stabil. Pak dekopet yang nggak suka gelai pun melempar si eneng ke kayu hingga... Sudahlah. Sikat cerita, Sheriff Juppe yang sedang asik menelpon mantan tiba-tiba dikagetkan dengan suara aneh dari luar. Dengan penasaran dek Juppe memeriksanya, namun tidak terlihat siapapun di luar. Tiba-tiba Pak dekopet berada tepat di depan dek Juppe. Kalian nggak usah heran kalau pak dekopet cepat pindah kesana kesini karena pak dekopet telah mewarisi juru seribu bayangan milik Naruto. Setelah dek Juppe terlempar, ia langsung menembaki pak dekopet sampai terjatuh. Dek Juppe mendekat dan menembakinya lagi untuk memastikan ia telah membunuhnya. Dirasa sudah aman, dek Juppe segera meminta bantuan. Tiba-tiba... Ya kalau si kopet mati, filmnya tamat dong. Si kopet manusia mutan, masa ia seletoy itu? Dek Juppe pun ngerayap dengan tampak yang menancap di punggungnya. Dengan sisa-sisa tenaga, Dek Juppe melawan dengan alat-alat seadanya. Namun anehnya, pak dekopet seperti terbakar saat Dek Juppe melempar suatu cairan di dalam gelas dan pak dekopet langsung kabur meninggalkannya. Di sisi lain, kalian ingatkan dengan gadis sekso yang mandi di danau tadi. Mereka yang sedang asik ngobrol santuy tiba-tiba dihampiri si bro remaja mupeng yang mengajak segini papak dan berpesta Ria bersama. Saat si bro sedang asik memamerkan si Johnny kecil, tiba-tiba pak dekopet datang. Kedua gadis itu segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun si bro yang masih tidak percaya dengan kedatangan pak dekopet hanya bisa plonga-plongo. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hal hasil, ya modar buat mainan pak dekopet lah. Setelah menghabisi si bro, si kopet menyusul dua gadis sekso yang masuk ke dalam hutan. Dan sialnya si keriting sekso yang terkena salah satu jebakan yang telah disiapkan pak dekopet, si pirang yang ketakutan pergi meninggalkannya. Pak dekopet pun datang dan tak berlama-lama langsung menancapkan kapak ke muka gadis gemoy tersebut. Alhasil, keran air mengalir dengan deras. Aduh ngeri. Kembali ke si pirang, saking takutnya ia berlari secepat mungkin tanpa mengetahui arah dan tujuan. Hingga seribu bayangan si kopet tiba-tiba berada di depan si pirang dan memukul wajahnya sampai aduh. Gitu lah. Sayang sekali padahal si pirang adalah bibit unggul yang perlu dilestarikan. Tapi malah koib. Kembali ke camp ceria, terlihat Pak de Petter telah berada di sana dan memberitahu siswa-siswi tadika mesra bahwa ada psikopet sadis yang akan menghabisi mereka. Lalu Pak de Petter menceritakan asal mula terciptanya Pak de Psikopet Mutant ini. Di jaman dulu, ada seorang pria yang hidup di area camp ceria. Pria itu sangat pandai membuat pancake hingga keahlianya mendatangkan malapetaka buatnya. Datanglah seorang pria pemburu dolar yang ingin membeli resep pancake pria tua tersebut. Merasa pancake resep keluarga dan harus menjaganya, pria itu menolak tawaran si pemburu dolar. Hingga pria tua dibunuh dengan cara dicelupkan ke panci berisi sirup pancake yang mendidih dan merebut resep secara paksa. Hingga akhirnya Pak de Kopet kembali bangkit dan bersumpah akan membunuh semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya. Itulah informasi dari Pak de Petter, namun seperti biasa informasi Pak de Petter diabaikan dan tak dihilaukan sama sekali. Singkat waktu, malam pun tiba. Pak de Petter yang jengkel melihat kengeyelan warga Kenceria akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba terlihat di jube yang sempoyongan meminta tolong. Di sisi lain, saat siswa-siswi tadika mesra sedang asik makan malam, tiba-tiba Pak de Kopet datang merusak suasana. Si Kopet pun melempar kampak ke arah siswi yang terbengong melihat kedatangannya. Semua dibantai tanpa pandang bulu. Singkat waktu, orang-orang yang tersisa kabur lewat pintu dapur, namun sialnya pintu itu terkunci. Cowok bayi hati yang ingin jadi pahlawan kesiangan pun menahan pintu agar teman dan gadis incalanya bisa kabur dari tempat itu. Alhasil, cowok tersebut mati di tangan Pak de Kopet. Ingatkan siapa gadis yang selamat ini? Ya, D.V, gadis pemilik durian montong di awal film yang jadi sorotan muda-mudi masa kini. D.V dan teman gendutnya segera berlari sekencang-kencangnya dan sampailah mereka di sebuah peternakan dan bersiap-siap menghadapi Pak de Kopet dengan alat seadanya. Hingga Pak de Petter datang dan menjelaskan bahwa kelemahan Pak de Kopet adalah sirup pancake. Awalnya si V dan temannya tidak percaya, lalu mengambil pemotong besi untuk melawan Pak de Kopet. Singkat waktu, sampailah mereka di kediaman Pak de Kopet. D.V dan temannya pun memasukinya. Tiba-tiba keluarlah si Kopet dari dalam kompor. Dengan rasa takut si gedut berjenggot ini mengambil pemotong besi yang dibawa D.V untuk menghabisinya. Namun sial sekali alat itu tiba-tiba tidak berfungsi. Pak de Kopet pun merebut dan membuang alat tersebut. Dalam keputus asaan, si pria berjenggot mengingatkan D.V untuk melawan dengan sirup pancake. Tiba-tiba Pak de Kopet melempar kapak dan mengenai D.V. Saat hendak di eksekusi, syukurlah Pak de Petter datang membawa shotgun PUBG tanpa skinnya. Belum top up soalnya. Tak menunggu aba-aba si Petter langsung menembakinya. Melihat Pak de Kopet terjatuh, mereka pun segera pergi. Tapi Pak de Kopet ternyata masih hidup. Si Petter yang panik kehabisan peler, eh peluru pun mencoba adu cotos dengan si Kopet. Yang tentu saja, Petter bukan tandingannya. Dan D.V dilempar ke dalam rumah tak sengaja, V melihat satu kendi sirup pancake. Lalu V membuka bajunya dan siap-siap melawan si Kopet. Awas gagal fokus seluruh, tubuh D.V yang gemoy terlihat jelas disini. Akhirnya si Kopet mati dan meleleh. D.V keluar dengan jalan santui sembari melihatkan kemolekan tubuhnya. Terlihat Pak de Kopet akan meledak dan akhirnya si Kopet meninggoy dan terbakar bersama rumahnya. Sikat cerita, V and the gang selamat dan dijemput oleh seseorang. Mereka pun meninggalkan kem ceria berdarah dan film Lumberjack pun atamat. Gak ada pesan spesial di film ini. Cuman heran aja berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memperlihatkan kemolekan tubuh-tubuh seksuai para wanita ini. Jadi gimana ya? Seru kan filmnya? Berunsur kebrutalan namun masih ada durian-durian montong untuk meninggalkan mata kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.